Banyak banget untuk tanya bang, peran bang Jenggot sebagai siapa nih bang di Amanawali 5 ini bang? Peran saya, nama saya dulu ya, nama saya Yulianto Hermawan Orang-orang lebih ramah mengenal nama saya dengan Iwan, Iwan Jenggot, karena kebetulan saya jenggotan nih Karakter saya di Amanawali 5 ini dari Amanawali 4 sih, sebagai jenggot Nah perannya kayak gimana tuh bang? Si bang Jenggot ini bang Peran di Amanawali 4 itu sampai ke 5 ini peran saya tuh mantan preman Mantan preman yang mau tobat, gitu loh Tapi tobat bang? Alhamdulillah, labil Kadang tobat, kadang saya kembali ke jahat Karena kebetulan di Amanawali 4 tuh saya punya istri Nah punya istri dalam pertobatan tuh ekonomisnya susah Jadi kadang-kadang kebawa deh, kehasut sama rohmat dulu tuh Tapi alhamdulillah sekarang saya lebih baik lagi mengarah ke tobat Nah untuk Bang Jenggot sendiri udah ikut di Amanawali ini Dari season berapa sih bang? Alhamdulillah saya dari season 1, season 2 saya gak ikut Season 3 dan Amanawali 4 di reguler saya masuk Oke, nah season 1 juga sama bang? Berkarakter sebagai Bang Jenggot juga atau gimana? Kebetulan season 1 saya cuma sebagai preman biasa aja Season 2 saya kebetulan konflik dengan anak-anak pang Season 3 nya, season 3 bukan season 2 Oke oke, nah ngomongnya soal mendalami karakter nih bang Siap Bang Jenggot apakah riset dulu nih bang karakter premannya kayak begini nih karakternya nih Garung kayak gini nih karakternya apa, gimana nih bang? Kebetulan basic saya dari orang jalan juga sih Jadi udah agak-agak menguasai Berarti udah ketemu ya bang kayak mistrinya ya bang? Iya, mistrinya udah ketemu Udah tau ya bang karakter preman tuh kayak gimana segala macem ya bang Nah untuk setelan sendiri nih bang, di rumah kayak gini gak sih bang? Kalau bang Jenggot? Saya tuh sebetulnya dimana-mana kayak gini karakter saya Alhamdulillah sih sejak saya masuk di Amanawali 4 dan 5 ini Alhamdulillah teman-teman saya preman di jalan juga udah mulai sholat Alhamdulillah udah banyak yang mengakui bahwa Amanawali 5 ini bukan sebagai tontonan doang Tapi sebagai tontonan juga Banyak teman-teman saya di jalan tuh akhirnya udah alhamdulillah kembali ke masjid Berarti memang membawa hikmah ya bang sinetron ini ya bang? Alhamdulillah banget, sangat-sangat Nah bang, info-nya kan ada beberapa daerah nih bang Yang katanya satu kampung tuh, bukan satu kampung, satu wilayah tuh preman semua nih bang Setelah nonton Amanawali 5 mereka taubat nih bang Itu bener tuh bang, kayak gitu ada bang? Sebetulnya dari teman-teman saya juga udah saya lihat sih ada Oh gitu, kan tontonan Amanawali 5 ini? Iya bener Dan dia kebetulan ngeliat saya, lah kok lu bisa sih ya melakukan hal itu ya kan Akhirnya dia ngeliat sehari-hari yang saya yang kebetulan ada teman dekat Ya dia sebetulnya juga bekas orang liar juga ya Alhamdulillah dia Ngeliat saya sholat, dia mulai ikut Ya saya bilang sampai kapan sih usia kalau misalnya kita gak mulai dari sekarang Saya bilang gitu, udah banyak kan masa lalu yang udah telah kita jalanin saya bilang gitu Ada perkumpulan gitu gak sih emang? Perkumpulan dalam Maret, perkumpulan ketika buat ngaji bareng apa segala macam di luar gitu? Sebetulnya kita juga tergabung, suka tergabung disini kebetulan ya Alhamdulillah ya kalau wali itu sering mengadakan pengajian bareng untuk pemain Tapi kalau di luar Alhamdulillah saya pernah ikut juga bergabung dengan Bang Opik Bang Opik Tembuati, kebetulan saya masuk dalam grup mereka gitu loh, grup beliau Bang Opik Tembuati